Oh Allah dan halal lalakum kedua sirokabe apa atau ibadu barang-barang yang api ini buatan badar, siko, ganti bahaya, ayol mustalah gadu, barang-barang yang enak wama alamtum lan halal apa perkara, apa buruan alamtum kang mulang sirokabe minal jawari si sang pira-pira hewan pemburu ayol kawasi bih dikse pira-pira hewan pemburu minal kilabi sang pira-pira asuh ini ngaji koran, orang ngaji wang masyarakat wasibailan satu galak, misalnya nganti seridak, lalu nganti 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 waktunya nganti maknuk, misalnya nganti maknuk geruda, lalu bidu, lalu alap-alap olem mulang hewan pemburu, muka libi nah, kali ngaku standar ulangan asuh muka libi ini saking kata kalbun, artinya asuh itu lo tak cerita ilmiah, asuh niku, dia asuh, anjing anjing itu mulai dulu dikenal hewan yang paling mudah diajar, paling mudah diulang sehingga koran ngistilahkan hewan pemburu niku istilahnya napa? wama alam tum minal jawari si napa? muka libi hewan-hewan yang telah menganjing, artinya yang sudah punya tabiat kayak napa? anjing ya, jadi kalau tak ceritain ya, tapi corot, mungkin salah seperti kita jadi rian mulai nabi Nuh sampai nabi Muhammad itu asuh itu gak punya problem jadi sahabat itu gak ada asuh ke atas ini asuh penjaga kebun, gak ada ternak, gak ada apa? ternak lah, rianak tiang gak ada ternak ke atas orang-orang, gak apa jenengnya? beduwi-beduwi gak ada ternak ke atas yang keng juga sangka serigala, gak apa? asuh ini orang-orang gak apa-apa? membuatnya yang termasalah sehingga istilah Quran ketika ditanya, ya Muhammad yang halal itu apa? jawabnya Allah yang halal itu sesuatu yang suci ini atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari dimana hewan yang sudah diajari itu sepandai anjing ini apa? bukan tapi imam suyuti luwa ekstrim contohnya gak standar anjing? asuh lahir rapopong mulai ketemu lagi tafsir ayu kawasib minal kilap ini gak sih, ini gak sih tafsir ayu kawasib minal luwa kilap gak sibak pada akhirnya kalau terangnya, kalau tak terangnya pekirian, pekin anjing itu gak pernah nasih dalam semua bro sehingga dulu itu gak asing orang uji anjingnya atapul kafi ya gak asing memang gak pernah ada masalah dengan anjing ya? gak pernah ada masalah dengan anjing sampai periode sohabet tapi rata-rata sohabet itu punya anjing bahkan banyak sohabet yang memiliki yakinan yang asuh dari umat waduh satu itu yang sisi hadiah yang asuh itu karena itu ada waduh satu dijaga asuh sampai serigala jadi, diberikan ada hadiah nah, Al-Qur'an itu ada yang dikatakan maka alam itu minal jawa risih muka libinnya itu sampai ngaji ngaji tafsir dan saya baca di depan sampai artinya saya jujur tak wajah ayu kawasib minal kilap yaitu hewan-hewan pemburu minal kilapi sangin apa kira-kira nah ini banyaknya masalah lalu si sohabetnya gak kepengen untuk kidang tapi kepengen untuk buruan anjing diulang kan ngejar itu kidang ya nah, kalau begitu itu kan hewan halal itu kalih disembelah cara sari dipotong cara sari ini sampai sembelah nomor kalih yang mati karena diburu atau kena panah jadi, misalnya sampai kidang, sampai panah mati itu kalah gak usah disembelah nanti kira-kira kurungan atau masalah hukumnya atau diburu diburu hewan yang sudah terpelajar dilatih itu yang halal jadi gak usah disembelah itu standar makanya ketika anak disitanya yang halal apa saja yaitu yang disembelah dan yang disengkeram oleh pemburu yang sudah dilatih yang sama alam itu minal jauh jauh sampai panah mati kalah atau sampai tangkap lewat hewan dilatih nah itu koran itu siri ini itu contoh anak aku wama alam itu minal jawari muka libin hewan-hewan yang terlatihnya itu sudah kaya anjing ini saya ceritakan ilmiah itu gak usah mengambil setiap saat ini tapi saya ceritakan ilmiah itu kalau terus mitos tentang anjing itu berlebihan ini adalah asabulkasih menurutnya asabulkasih itu pito maka saya aminuhum kalbuhum semuanya macam-macam orang-orang yang ditulis benda marakobong mustal minatam liko semacam-macam tapi semuanya yang paling keren itu tapi ketika periode shafi'iyah bukan imam shafi'iyah ketika imam shafi'iyah itu masih banyak orang rumah nasi ketika periode shafi'iyah dan kebetulan azab shafi'iyah itu yang paling dominan di Indonesia orang darani asuh terus najis ya darani asuh terus najis konsekuensi dari darani najis dijauhi, diburu, dibunuh orang cilik kulau mati asuh merasa ibadah jadi desa kulau orang asuh untuk kontak Indonesia memang itu desa kulau orang asuh ini berarti di daerah abangan kalau orang asuh ini di daerah sana jadi temburu itu merosok apa? ibadah tapi di saat yang sama santri yang mengakui mengakui kewani azabulkas itu apa? asuh yang mengakui kewan paling pintar apa? asuh apa malah intelijen apa kepolisian apa badan narkobal tetap mengakui hewan paling mudah diajari apa? asuh orang asuh ini semudah juta semudah juta semudah juta itu yang sudah terlatih narkobal apa-apa asuh asuh itu jelas membuktikan ilmiahnya Qur'an karena Qur'an sendiri mengakui hewan terpelajar jelas 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 makanya saya bilang tahu-tahu kita bodoh yaitu tadi ketika madhab sasi'iyah itu menganggap asuh itu nageh itu terus kita lupa khawasul kalbi ciri ini khawasi asuh keistimewaannya padahal itu hal yang tidak bertentangan kalau asuh itu betul pinter dan istimewa bener apa cara ini nageh bener rambut sembelah jadi ternak itu betul justru barang istimewa itu tidak perlu dibunuhnya betul karena istimewa karena asuh halal kalau ada pinter malah 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 cepet tapi namun itu itu termasuk orang yang secara ilmiati jujur beliau itu madhab sasi'iyah tapi dalam hal yang kaya ini beliau itu bebas masak puri orang yang tidak bermasak makanya beliau tetap berlaku itu kira kira agar wa beliau itu terlalu kenapa mazhab sasi'iyah itu menagehkan walidinu al-qira yang jelas kalau Adam dijilat atuh istilahnya nabi asli istilahnya idha walau kalau Adam dijilat atuh istilahnya asli cek habis cek habis istilahnya idha walau idha walau kalau cek habis kalau anjing itu menjilat diantara wadah kamu cek habis akhli jadi nabi nanti kan ada istilah ada istilah ada nah ini semuanya ekstrim itu istilah tidak ada wadah itu wadah minum terutama wadah minum mencanggi ngombe ada wadah itu semuanya istilah istilah imam malik darah ngongkong batu itu mesti nabi barang rusuh barang risih tidak sampai nazis pun tidak sampai ambil kelambi tidak nazis tapi wadah rusuh wadah ditambah ada ada itu sesuatu yang spesial mesti jokin rapur rumpah tapi gak jenis jokin jokin mobil rapur diumbah jokin wadah minum tetap diumbah karena kaitannya kesehatan dan macam-macam macam ini tetap ngotok itu tidak nanti, tidak nanti sama sekali soal dibasuh tujuh kali itu tak abut, soalnya Nabi ngomong-ngomong basuh tujuh kali, tapi tidak ada konsekuensi bahwa itu menjadi ponis ya, kapan-kapan sampai kepingin ilmiah sampai takok na kulau bahwa mungkin ditulis sampai ngomong-ngomong basuh tujuh kali, masalah mungkin secara menurut Mama Alik, tidak nanti dibasuh itu, itu tak abut soalnya Nabi ngomong basuh tapi rawna akibat itu sejarah ini karena secara logika istihad, istilahnya itu wadah sampai dilah apalagi kalau sekarang ngomong basuh ilmu efek yang ditimbulkan sekedar memegang dengan efek karena dilah itu bedanya asli sampai tak belum ditemak orang wedok orang rayu lah, sampai sampai agak keberatan tidak di dilah itu yang keberatan kalau dilah itu terbentuk kalau dilah itu, sampai di dilah itu itu beragia lho bho, itu mengurusannya di dilah lho bho, itu di cerita ilmiah akhirnya Mama Alik memutuskan dia ada kaitannya dengan Nabi Imam Shafi bho, itu jadi orang dilah itu, di dilah itu tidak di dilah itu, di dilah itu akhirnya di dilah itu, di dilah itu akhirnya di dilah itu, di dilah itu ngelus-ngelus, di dilah itu tapi secara tekstual hadis itu istilah Nabi sama dulu hadis-hadis ina akhagikum al-Kalbun fal yaksilun apa? apa? cerita, cerita ini terus mazhab Shafi itu diperparah lagi oleh kenyataan nabi American berat setelah bertanya furious orang luar orang luar orang luar orang luar kalah Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini